Intro Gugatan hasil Pilpres KMK dari pemilu ke pemilu Kita awali dari Pilpres 2004 Ini Pilpres yang dikelar pertama kali melalui pemilihan langsung Kala itu ada 5 kandidat yang bertarung Nomor urut 1 ada Wiranto berduet dengan Solahuddin Wahid Nomor urut 2 Megawati Soekarno Putri dan Hashimuzadi Nomor urut 3 Amin Rais dan Siswono Yudho Husodo Nomor urut 4 Susilo Memang Yudhoyono alias SBY dan Yusuf Kala Nomor urut 5 ada Hamzahas dan Agum Gumelar Pilpres putaran pertama dikelar pada 5 Juli 2004 KPU menetapkan SBY JK dan Megawati Hashim bertarung ke putaran kedua Pasangan Wiranto selalu dinuahi dengan terima sama hasil ini Keduanya mengugat KPU ke Mahkamah Konstitusi Mereka mengklaim kehilangan 5,43 juta suara yang tersebar di 26 provinsi Total suara Wiranto diklaim mencapai 31,72 juta suara Bukan 26,29 juta suara seperti versi KPU Namun MK menilai permohonan pemohon tidak beralasan sehingga harus ditolak Putaran kedua Pilpres dimenangkan oleh pasangan SBY JK Kendati merasa dirugikan Megawati Hashim Urung mengajukan gugatan ke MK Beralih ke Pilpres 2009 8 Juli 2009 KPU menetapkan pasangan SBY Budiono sebagai pemenang pemilu Pasangan nomor urut 2 ini meraih 73,874,562 suara atau 60,80% Raihan SBY Budiono melampaui perolehan dua penantannya Megawati Prabowo Subianto Pasangan nomor urut 1 ini meraih 32,548,105 suara atau 26,79% Sementara JK Wiranto Keok dengan perolehan 15 juta Dapat 11,814 suara atau 12,41% Dua pasangan capra-cawapres yang menyatakan kalah ini Melawan hasil rekapitulasi KPU ke MK 27 Juli 2009 Pasangan JK Win mendaftarkan gugatan ke MK Kuku JK Win mempersoalkan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT Pasangan ini menemukan banyak sekali pemilih ganda dalam sokopi DPT 2009 Pasangan yang diusung partai golkar ini meminta MK menyatakan Pilpres 2009 cacat hukum dan tidak sah Mereka juga meminta MK untuk menyatakan KPU telah melakukan pelanggaran hukum 28 Juli 2009 sehari setelahnya Megawati Prabowo juga menggugat hasil Pilpres ke MK Wuhu Megapro menuntut MK agar memerintahkan KPU menyelenggarakan pemilu ulang di seluruh Indonesia Tim kampanye Megapro menurutnya ada penggelombongan suara sekitar 28 juta untuk pasangan SBY Budiono Penggelombongan ini mengakibatkan perolehan suara SBY Budiono melonjak drastis 12 Agustus 2009, MK menolak dua gugatan sekaligus dan menilai Pilpres 2009 sah secara hukum Menurut MK, pelanggaran dan kecurangan bersifat prosedural dan administratif semata Lanjut ke Pilpres 2014 22 Juli 2014 pasangan Jokowi JK ditutupkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014 hingga 2019 Rekapitulasi KPU mencatat pasangan nomor urut dua ini memperoleh 53,14 persen suara Sementara satu-satunya Riva Prabowo-Hatta meraih 46,85 persen suara 25 Juli 2014, KUBU Prabowo-Hatta mendaftarkan gugatan sengeta hasil Pilpres 2014 ke MK Persoalan yang digugat adanya sekitar 52.000 dokumen C1 yang disebut invalid Kemudian dugaan tidak dilaksanakan yang rekomendasi bawah selu DKI Jakarta dan dugaan pemilu fiktif di 15 kebupaten kota di Papua 21 Agustus 2014, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan tim Prabowo-Hatta Dalil-dalil yang diajukan baik mengenai kesalahan rekapitulasi suara oleh KPU maupun belanggaran terstruktur sistematis dan masif sama sekali tak terbukti Beralih ke Pilpres 2019 Pasangan Capres-Cawpres Jokowi Ma'ruf Amin dinyatakan menang oleh KPU 21 Mei 2019, pengumuman hasil Pilpres sempat menimbulkan kerusuhan Kerusuhan ini menyebabkan jatuhnya korban jiwa serta rusaknya sejumlah fasilitas umum 24 Mei 2019, MK kembali menjadi penentu hasil Pilpres setelah pasangan Prabowo-Sandi mendaftarkan sengketa perselisihan hasil Pilpres Ketua tim hukum Prabowo-Sandi diketuai ex-komisioner KPK Bambang Wijoyanto Ia bersama timnya menyerahkan 51 alat bukti kepada MK Melalui permohonan itu, Prabowo-Sandi berupaya merumuskan dugaan kecurangan yang dikualifikasikan sebagai terstruktur sistematis dan masif 27 Juni 2019, hasil putusan MK menolak seluruh dalil permohonan-pemohon Dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terstruktur sistematis dan masif tidak beralasan menurut hukum Tidak relevan serta tidak bisa dijelaskan secara hukum Lanjut ke Pilpres 2024 Ini merupakan Pilpres kelima dalam sejarah pemilu di Indonesia Sejumlah pihak penyebut ini gelaran pemilu terburuk sepanjang sejarah Klaim ini disuarakan diantaranya oleh mantan wapres Yusuf Kala Ini terlepas dari dugaan campur tangan alias cawe-cawe Presiden Jokowi Hasil hitung cepat menyatakan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran Unggul Hasil ini diperkuat rekapitulasi KPU yang hasilnya mirip dengan prediksi hitung cepat Menyikapi hasil hitung cepat rekapitulasi KPU Dua pasangan penantang Prabowo Gibran Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud Menyatakan siap untuk menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi Bahkan tercuma melalui MK, capres nomor urut 3 Ganjar Menilai agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusuh tugaan kecorangan pemilu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!